Intro Viral unggahan dari rekaman CCTV Menampilkan sejumlah komplotan maling tas Bermodus menggeser pake kaki Berkeliaran di kawasan Jeruk Purut Pasar Minggu, Jakarta Selatan Pelaku pun tampak berpakaian rapih Tak seperti maling biasanya Berdasarkan rekaman video yang beredar di media sosial Korban kemalingan tas di dunia Juga tengah melakukan kegiatan meeting karyawan di sebuah restoran Korban pun nampak meletakkan tas berwarna hitam itu di bawah meja makannya Narasi video viral itu pun menyebutkan Bahwa peristiwa itu terjadi pada Jumat 12 Mei 2023 siang Mulanya korban sempat meminta tolong karyawan restoran Untuk memfotokan kegiatan meeting itu Saat itu kondisi restoran tampak ramai Kemudian muncul seorang pria dengan mengenakan kemeja putih bercorak Dan celana panjang hitam berdiri di dekat meja korban Pria itu pun berpura-pura menelpon seseorang ketika korban sedang difoto oleh karyawan restoran Setelah itu terduga pelaku pun langsung melancarkan aksinya dengan menggeser tas korban menggunakan kaki Kendati aksinya gagal akibatnya tas korban tak bergeser jauh Lalu muncullah pria lain yang mengenakan kemeja putih polos juga menggeser tas korban menggunakan kaki Pelaku menggeser tas korban hingga ke belakang kursi Lantas muncul kembali pria lain dengan mengenakan kemeja hitam berjalan di samping pria kemeja putih Saat menggeser tas korban Saat korban tak menyadari Akhirnya pria berkemeja hitam pun langsung memungut tas korban dari arah belakang Tak lama kemudian korban menyadari tas ranselnya telah hilang Video itu menarasikan korban mengalami kerugian dengan kehilangan laptop, uang tunai, serta dokumen dan surat Sementara itu, Kapolsek Pasar Minggu, Komisaris Polisi, Rusit Malaka pun turut membenarkan Adanya peristiwa komplotan maling bermodus geser tas tersebut Namun hingga kini korban tak kunjung membuat laporan atas kejadian tersebut Untuk laporan belum ada Ujar Rusit Malaka kepada wartawan Jumat 12 Mei 2023 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!